Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di channel sekarang aku mau memberi tutorial bagaimana caranya merebus daging untuk tubuh supaya setelah aku merebus air ini udah makan udah tenang, merebus air ini dibagi dua ke sini untuk merebus lagi yang pertama ini pertama minimal 10 menit aku sudah rebus terus dibuang airnya dicuci lagi jadinya bersih ini daging sapi lalu sisanya ini ini sisanya ini buat merebus disini bumbunya sekalian nasi nosuki disini pambang bopai garam semua kuning ketukar terus jinten daun kayu manis kayu manis hei kapol jahe jahe sekol udah disatukan disini tinggal dikasih air aja kenapa aku sekalian kasih bumbu disini soalnya ini tidak bisa bumbu tak jadi pakai waktu cara bukanya nanti aja kalau udah bumbu nggak ada wakunya jadi sekalian supaya dagingnya enak terus sab sekalian aku punya taruh disini sekarang taruh disini terus ini airnya masukin air setengah aja airnya minimal segini aja setengah soalnya kalau air disini nggak bakalan habis-habis lain dengan masak di kompor terus ini dagingnya tinggal dimasukin aja dagingnya tinggal dimasukin dikasih ini kuncinya ini kuncinya yang ada tulisan ini disini seperti pegangan ini ada dua kumum ada dua kumum dan patah panah yaitu untuk muka dan tutup untuk cara muka dan tutup seperti gini yang pasti gini yang masukin pelan-pelan seperti begini udah seperti gini kita belokkan ke sebelah sini ke sebelah kanan seperti gini udah terkunci kalau kita mau buka gini tinggal dibuka seperti gini kita masukin lain-lain masukin ke sebelah kanan terus ini cara melakur wangunnya ini cara melakur wangunnya cara melakur wangunnya ini ada buat nasi tinggal kita paca-paca aja dulu yang pemula-pemula yang masuk dapur tidak usah panik tidak usah panik melihat benda-benda alat-alat masak di dapur kita teliti dulu kita baca-baca dulu semuanya jadi kita bisa paham ini ada buat nasi ini ada buat buat daging buat ayam buat so buat ikan buat apa aja semua ada di sini ini ada tombol-tombolnya ada tombol-tombolnya masing-masing terus ini cara mengatur waktunya disini aku mau masak daging aku pencet tombol ini aja udah nyala sendiri terus kalau kita mau tambah waktu disini ada aku mau nyalain ini aja dulu udah disini kalau kalian mau masak ayam ada disini juga ada ikan ada apa ada nasi ada apa semua tinggal lihat-lihat tombol disini aja seperti itu terus udah setiap ini nanti udah kalau udah ini kan 20 menit nanti dia mati sendiri kalau mau udah mati sendiri kita mau tambah tinggal pencet aja lagi sekian dan terima kasih